Bismillahirrahmanirrahim Solusi untuk membersihkan File-file yang sudah dibuang Tapi sebetulnya masih Kesimpan pada Android Caranya silahkan buka untuk pada Pengelolaan Pembersih ini Lakukan optimalkan dulu ya Tunggu hingga selesai Kemudian bersihkan penyimpanan Kita cek untuk rapikan foto Baru saja dihapus Kosong Kembali Rapikan video Baru saja dihapus Ini banyak Ini ada 10 item Artinya ada 2,5 GB Kita pilih semua Terus kemudian kita hapus Sudah kosong Di sini bukan berarti Cet sampah itu sudah hilang 100% Karenanya Silahkan teman-teman Ambil Kabel data Lalu colokkan kepada Latop atau komputer Kemudian kita cek Dari Latop atau komputer Sehingga nanti kita akan Betul-betul bersihkan 100% Sekarang pada layar ini Sudah Saya tunjukkan Dengan menggunakan Kabel data Untuk melihat isi dari Handphone Android saya Pada penyimpanan Bersama internal Di sini Space 3 nya 66 GB Kita double klik Lalu kita cari Dimana tadi Kita melakukan Suatu aktivitas Men shooting Atau merekam Suatu video Yang sudah saya hapus Pada folder D-CIM D-CIM Teman-teman bisa Cek dari Kamera Filmic Pro Ataupun Atau mana ajalah Yang kira-kira Digunakan Ketika Anda merekam Sebuah video Nah di sini Saya Sudah Menggunakannya Dengan open cam Nah ini teman-teman Dari sini Kelihatan nih Trace Itu artinya Berarti sudah terbuang Tapi masih muncul Di sini Makanya kita Ambil Kemudian kita delete Saja sini Yes Kita lihat hasilnya Pada penyimpanan Ini sudah Terbebas Dari 66 Menjadi 68,2 Sekarang Bayangkan ya teman-teman Teman-teman Sudah menghapus Berapa kali video Tapi Hanya dihapus Melalui sistem Android saja Silahkan cek Dengan kabel data Seperti ini Terima kasih Semoga memberi manfaat Terima kasih Terima kasih